Halo, co-friend. Sebelum mengerjakan soal ini, akan terdapat revisi penulisan soal terlebih dahulu. Seharusnya akar 5 di sini dituliskan posisinya sejajar dengan 5. Sehingga ini seharusnya 5 akar 5, bukan seperti 5 dipangkatkan dengan akar 5. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat, jika kita memiliki sebuah persegi panjang, di mana ini adalah panjangnya dan ini adalah lebarnya, maka untuk mencari keliling dari persegi panjang, rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah dengan 2 dikali lebar. Sekarang, pada soal ini, kebun Pak Agus memiliki bentuk persegi panjang. Nah, selisih panjang dan lebarnya diketahui yaitu 5 akar 5 meter. P dikurangi L sama dengan 5 akar 5 meter. Kelilingnya adalah 90 akar 5 meter. Maka, untuk keliling di sini diketahui sama dengan 90 akar 5 meter. Kita diminta untuk menentukan ukuran panjang dan lebar tanah Pak Agus. Maka, pertama-tama, P di sini akan sama dengan... Nah, min L dapat kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat kalau pindah ruas, tandanya berubah. Dari negatif menjadi positif L. Kemudian ditambah dengan 5 akar 5 meter. Maka, sekarang untuk mencari keliling itu akan menjadi 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Sama dengan 90 akar 5. 2 dikali dengan panjangnya adalah L ditambah 5 akar 5. Ditambah dengan 2 L sama dengan 90 akar 5. 2-nya akan kita kalikan ke dalam kurung sehingga menjadi 2 dikali L ditambah 2 dikali 5 akar 5. Nah, hasilnya 10 akar 5. Lalu ditambah lagi dengan 2 L sama dengan 90 akar 5. Maka, 2 L ditambah 2 L sama dengan 90 akar 5. Nah, plus 10 akar 5 akan kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga akan menjadi negatif 10 akar 5. Maka, di sini menjadi 4 L sama dengan... Nah, untuk pengurangan bentuk akar, ingat, jika kita memiliki A akar B dikurangi dengan C akar B, di sini yang terletak di dalam akarnya sama, maka akan sama dengan A dikurangi C akar B. Sehingga di sini 90 dikurangi 10, hasilnya 80 akar 5. Kemudian, lebarnya di sini akan sama dengan 80 akar 5 dibagi dengan 4. Nah, 80 akan kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 20, kemudian akar 5. Ini adalah lebarnya. Maka, untuk panjangnya akan sama dengan... Panjangnya tadi di sini adalah lebar ditambah dengan 5 akar 5. Maka, akan menjadi lebarnya 20 akar 5, ditambah 5 akar 5. Maka, akan sama dengan 20 ditambah 5, hasilnya 25 akar 5. Nah, satuannya adalah meter. Sehingga kesimpulannya di sini, untuk panjangnya sama dengan 25 akar 5 meter. Dan untuk lebarnya sama dengan 20 akar 5 meter. Sehingga jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.